hai 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 sebeda sama yang lain sedap emang mencoba-coba ini deh… Ini ada baik ya… Ini sudah, ini memang pilihan Apa itu? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap ADRT kita kenapa terakhir kita melakukan munasus itu pada 13 tahun yang lalu di Bali celang munas 2023 asosiasi logistik dan forwarder Indonesia alfi gelar munasus di Surabaya Surabaya The Royal Indonesia TV persiapan musyawara nasional munas bulan Desember tahun 2023 mendatang asosiasi logistik dan forwarder Indonesia alfi gelar musyawara nasional khusus munasus 2023 23 Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 di Grand The Farm Signature Surabaya guna memperbarui ADRT anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk lebih menampung aspirasi dan gagasan dari para anggotanya ketua DPP alfi yuki nugrahawan Hanafi saat ditemui wartawan Royal TV mengatakan kami selenggarakan munasus untuk melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap ADRT agar organisasi tersebut adaptif terhadap perubahan dan untuk menampung aspirasi anggota petik 2 lebih lanjut yuki mengatakan terakhir kita melakukan munasus itu 13 tahun lalu di Bali dalam rentan 13 tahun telah banyak perubahan yang terjadi sehingga alfi perlu melakukan munasus untuk melakukan transformasi yuki menjelaskan ada banyak perubahan dalam ADRT pada munasus kali ini salah satunya mengenai keanggotaan kita akan memperluas keanggotaan bukan hanya teman-teman di bidang logistik saja tapi kita akan masuk yang kita sebut dengan mata rantai pasok atau supply chain pungkas yuki sementara di tempat yang sama ketua DPW alfi jawa timur Sebastian Wibisono berharap munasus alfi dapat membawa perubahan yang signifikan bagi organisasi yang bergerak di bidang pengguna jasa logistik tersebut harapan kami tentunya dengan adanya munasus ini perubahan ADRT kali ini bisa membawa kemajuan untuk alfi ke depan kata Wibisono Wibisono menjelaskan munasus sangat penting dilakukan karena 10 tahun ke depan tantangan lebih berat apalagi jatim ingin berkompetisi secara penuh sebab di jatim potensi bisnis logistiknya sudah sangat bagus hal ini dapat dilihat dari pembangunan yang sudah sangat besar di wilayah gresik sementara sekjen DPP alfi akbar johan mengatakan munasus menjadi ajang rotu munas untuk mewadahi aspirasi seluruh DPW alfi dalam mengkaji dinamika bisnis ataupun peluang logistik dan rantai pasok nasional nah inilah medianya bagaimana suatu organisasi yang sangat strategis bisa menangkap dinamika bisnis ataupun peluang logistik dan rantai pasok nasional ungkap akbar johan dengan demikian akbar meyakini hal ini akan jadi milestone untuk memberikan nilai tambah bagi ekosistem rantai pasok ataupun logistik nasional karena itu akbar menegaskan asosiasi atau perusahaan harus bertransformasi untuk melakukan perubahan berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso Ampi Jaya Ampi Jaya Ampi Jaya Terima kasih telah menonton